Nih, kalau yang kali ini namanya seru nih Baked mashed potatoes with blue cheese Wow Kayaknya sedap banget namanya ya Internasional sekali Bahan-bahannya? Bahan-bahannya kental yang telah kita haluskan Kita kukus dulu, kita rebus Kemudian bawang bombay Bawang bombay, iya aja Ini ada kacang edamame Kalau nggak ada juga bisa diganti dengan kacang polong Kacang polong Kuning telur Ini ada blue cheese Bisa dipilih yang batangan Batangan, ada juga yang spread Seperti ini Kemudian ini krim kental Margari yang telah dilelehkan Kemudian ada dua nih Nanti buat satunya buat campuran Adonan satu lagi buat di atasnya Oh iya Nah ini kecil cheddar untuk taburan di atasnya Bumbu Lada bubuk Malah bubuk Garam halus Oke Nah sekarang langsung buat ya Ya, langkah pertama adalah Sudah sih, bantu aku halusin Kacang sama krim kental Dua bahan itu di blender Sampai halus Nah, pemeriksa ini aku bikin bahan Utamanya ada kental Bawang bombe yang telah di cek Dan di atas Terimu telur Margarin atau mentega Ini kita lelekan terlebih dahulu ya Pemirsa ya Kemudian beli cek Jangan lupa bumbunya ada Pada bubuk Kemudian pala bubuk Dan pastinya garam halus Sudah lusas? Ya, sudah Ini kita aduk Sampai tersambur rata Ya sih, kalau udah Bisa ditambahkan ke sini nih Kacang yang telah dihaluskan Sampurkan? Iya Aduh, kebayang lah gitu ya Nanti ya, Des ya Enak banget Mau isi Oke Ya Binggan tahan panasnya Sudah dioleh, Des Sama margarinnya Ini kalau pemerintah Bunya binggan tahan panas Bisa diganti dengan loyang, Des Loyang kek juga bisa Loyang kek, ya Nah, sudah rata kan Sekarang kebiurin tuh Menteganya Ya Dipercekkan diatasnya Dipercekkan aja Seperti ini boleh ya Kemudian tetap budi keju nih Sebagai topping atasnya Hmm Belum matang aja Sudah kayaknya enak ya Ya Yuk kita panggang Selama Kurang lebih 30 menit Sungguhnya 170-an ya Kita kasih lihat pemirsa ya Ya Hasil lihat pemirsa Setelah dipanggang Nah sekarang Pasti kita garnis dulu kan Oke Biar lebih Indah Indah Dan menggugah selera Makanan juga kayak manusia ya Perlu dandan ya Ya Garnis Betul Setuju saya Bisa banyak-banyak lah Terkasih Potongan tomat seri aja Di beberapa bagian Kemudian Kita semakan daun patreseli Di beberapa selanya Sudah jadi berubah kan Mungkin Bunga selera Yuk kita cancikan Baked Mice Potato Sweet Blue Cheese Bahan 500 gram kentang Rebus dan haluskan 30 gram mentega Lelehkan 50 gram blue cheese 60 gram keju cheddar 50 gram kacang edamame Rebus dan keluarkan dari kulitnya 3 sendok makan Bawang bombay Cincang 2 butir kuning telur 60 ml krim kental 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh pala bubuk 1 sendok teh garam halus Cara membuat Haluskan kacang edamame Dengan krim kental Sisihkan Campur kentang Bawang bombay Kuning telur Margarin Blue cheese Lada bubuk Pala bubuk Dan garam halus Aduk rata Kemudian Tambahkan adonan edamame Kedalam campuran kentang Aduk kembali Hingga rata Tuang adonan Kedalam pinggan Tahan panas Dan siram dengan mentega Dan taburik keju Di atasnya Panggang di dalam oven Bertemperatur 170 derajat celcius Selama 30 menit Angkat Dan sajikan Paling Ditunggu tuh ya ini Ya Kita nicipin ya Terima kasih